Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Baiklah hari ini ketemu kembali Bersama saya Siti Rohma Di topik Echino Dermata Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara Like, comment, share dan subscribe Ini adalah ciri-ciri dari Echino Dermata Yang pertama, tubuh triplobastik selumata Berarti 3 lapis tubuh dengan rongga tubuh sejati Memiliki duri pada permukaan kulitnya Dan tubuhnya itu Bilateral simetri saat larva Dan radial simetri saat dewasa Jadi ada perubahan Simetri tubuhnya Ketika dia muda dan ketika dia dewasa Dan bergerak menggunakan sistem ambulacral Atau kaki tabung Dan memiliki pedisilaria sebagai pelindung Insang dermal Menangkap makanan dan membersihkan permukaan tubuh Dan dia bernapas dengan insang kulit Atau insang dermal Jadi inilah ciri yang pertama Untuk Echino Dermata Berikutnya kita lihat ciri yang kedua Nah, jadi yang pertama tadi sudah Yang kedua hidup di air laut Memiliki sistem syarat cincin Dapat melakukan reproduksi seksual Maupun aseksual Sistem peradaran darahnya Terdiri dari pembuluh darah Yang mengelilingi mulut Dan dihubungkan oleh 5 buah pembuluh radial Dan tubuh terdiri dari zat kitin Baik berikutnya Kita akan lihat bagaimana struktur tubuh Dari Echino Dermata Contohnya adalah Asteroide Ini kelompok bintang laut ya Jadi ada anus disitu Urat saraf Ada lengan Ada madeporit Bagian dari sistem ambulakral ya Dan ada juga seluruh cincin Sistem saraf cincin Ada perut Ada pilarus perut ya Bagian lambung Ada juga kelenjar pencernaan Dan juga kaki tabung Nah, inilah struktur tubuh dari Secara tidak langsung Sama seperti yang lainnya ya Untuk Echino Dermata Nah, berikutnya adalah Kelas dari Echino Dermata Itu ada 4 ya Ada Asteroide Bintang laut Echinoide Ada Landak laut Opiuroide Ada Bintang Ular Krinoide Ada Lilia Laut Dan Holoturoide Ada Tripang Laut Biar cepat Buat saja Carcepatnya Astaga Echi Operasi Kaki Di Hollywood ya Baik, contoh spesies yang lainnya adalah Astropecten irregularis Itu adalah bintang laut juga ya Ada Antendon bifida Itu adalah Lilia Laut Ada juga Arbasia punctulata ya Bulu babi Ada Neocomatella alata Itu adalah Lilia Laut ya Dan ada juga Stichopus varigatus ya Ini Tripang Ada Holoturoi Holoturia edulis ya Juga ada Kukumaria frondosa Dan Opiolepis sinta Ya, ini adalah contoh dari Echino dermata Berikutnya kita lihat lagi Contoh dari perkelasnya Metacrinus Anggota Krinoide Lilia Laut Cantik banget ya Gambarnya Ada juga Linkia Levigatus Anggota Astroide Bitang Laut juga Ada Opiura Anggota Opioide Ada Diadema Pausipinum ya Echinoide Dan Holoturia Nah, peranan Echino dermata Ini adalah Banyak ya Beberapa Seperti Astroide Dan Opioide Sebagai pelindung Karang dari pertumbuhan Alga yang berrebihan Holoturoide Dan Echinoide Memiliki Peranan Sebagai pendaur ulang Nutrien Ya, ataupun Ini hobi makan Makanan yang bangkai-bangkai Seperti itu ya Dan menjaga Kesimbangan ekosistem laut Dan juga berperan Dalam bidang medis Misalnya Racun Tripang Itu dapat menghambat Pertumbuhan sel kanker Kemudian berperan juga Sebagai sumber makanan Berprotein tinggi Seperti Holoturoide Kelompoknya Tripang Ya, itu Bisa dikonsumsi Bisa menjadi makanan langsung Atau bisa diolah menjadi keripik Nah, jadi Echinoidermata ini juga Sangat terkenal Sebagai pembersih laut Ya, karena dia mendaur ulang nutrien Sehingga Bangkai-bangkai Atau kotoran yang ada di laut Itu dimakan oleh Mereka Oke, itu saja Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati